Kepala Subdit Jatan Ras Molda Jabi AKBP Herman memastikan kasus dua tersangka pembakaran kotak dan surat suara pemilu 2019 terus berlanjut. Saat ini berkas penyidikan yang telah dilimpahkan polisi kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabi. Herman mengatakan dalam waktu dekat, semua barang bukti dan tersangka juga akan diserahkan dalam penanganan Jaksa untuk kepentingan persedangan. Dalam berkas penyidikan tersebut, belasan orang telah dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi. Di antaranya ke Polsek Koto Padang Sungai Penuh, Kepala Desa dan Camat Setempat. Dua tersangka ditetapkan adalah Robin Janet, pria berusia 31 tahun agota panuas cam kota Sungai Penuh dan seorang calon legislatif dari PDIP bernama Hairul Saleh.